Pemirsa polisi yang diduga menembak anak dan istrinya dibakamkan tak jauh dari rumah duka di Depok, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab penembakan ini, keluarga pelaku dikenal sebagai keluarga yang baik. Jenazah almarhum Aibtu Selamat Teguh dimakamkan di TPU Tirta, Jaya Sukman, Jaya Kota, Depok, Jawa Barat. Anak almarhum Aibtu Selamat Teguh hampir jatuh pingsan saat melihat jenazah ayahnya. Terlebih, adik dan ibunya mengalami luka tembak akibat perbuatan ayahnya dan masih dirawat di rumah sakit. Bagi warga sekitar tempat tinggalnya, keluarga itu Selamat Teguh dikenal sebagai keluarga yang baik. Warga pun tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Warga itu selama ini yang saya lihat baik-baik saja keluarga. Karena kebetulan kan istrinya juga mengajar di Pamulang ya, suka tos di sana, seperti itu. PT yang sempat dengar suara ledakan atau seperti apa? Enggak, kebetulan saya enggak dengar apapun. Kebetulan saya pas, dia agak jauh kan juga enggak dengar. Peristiwa penembakan terjadi di rumah Aibtu Selamat Teguh, Tirta, Mula Sukman, Jaya, Depok. Warga yang mendatang asal suara tembakan mendapatkan seorang anak Aibtu Teguh yang juga polisi berpangkat beribda mengalami luka tembak. Istri Aibtu Selamat Teguh yang berusia 55 tahun juga mengalami luka tembak. Kondisinya gimana Pak? Hidup. Tadi itu sempat dengar suara tembakan gak sih Pak? Tiga kali ya Pak. Anak Aibtu Selamat Teguh mengalami luka di paha dan dada, sementara istri pelaku mengalami luka di bagian lutut. Aibtu Selamat Teguh ditemukan tewas, diduga bunuh diri dengan senjata api. Aibtu Selamat Teguh bertugas di Polsek Tebet Jakarta Selatan meninggalkan seorang istri dan empat anak. Dari Depok Jawa Barat, Jung Rizky melaporkan.